yiamo iyo Halo temen-temen balik lagi sama gogenza Yunus RRR Oke video kali ini gue bakal memainkan shengoku Basara hero S2 kembali dan disini kita akan memakai karakter Akechi Mitsuhide temen-temen Oke langsung aja kita pake dia di Raja Uang deh Kita tempat Raja Uang aja Oke disini kita bakal liat efek skill segitiganya si Akechi dulu Gue baru ada 4 temen-temen Disini kayak ngeluarin jarum Dan disini dia kayak ngisep darah ya Gue suka skill segitiganya yang ngisep darah Sebenernya ada banyak sih Ini kayak mukul-mukul Sama muter Tapi gue lebih suka yang kedua sama yang keempat Yang gue pake ya Senjatanya udah ada 4 Tapi gue lebih suka pake senjata ketiga Karena ada efek kegelapan ya Kostumnya ada banyak nih Gue udah dapet semua ya Kita pake yang kedua aja Dan ini ada juga spesial Itemnya si Akechi ya Tapi gue gak tau kegunaannya itu buat apa Oke langsung aja kita play Jadi kalo Akechi Mitsuhide ini di Sengoku Basara Herois 2 Adalah karakter yang dapat dimainkan ya temen-temen ya Di Sengoku Basara 2 Dia adalah bawahannya Oda Si Raja Iblis ya Yang akhirnya mengkhianati Mantan Masternya Senjatanya bernama Dual Skaters Elemennya pasti ya kegelapan sih Oke langsung aja kita play Oke kita pake Akechi Mitsuhide ya Hub 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 Uh nice Ini ngeluarin jarum ya Kita ngeluarin jarum Beret Beret Kita cari komandannya lagi Dan yang ini bisa ngisep darah Tuh Dia ngisep darah temen-temen Jadi kita bisa ngisep darah musuh kita ya temen-temen ya Gak perlu kotak merah gitu lah Kita serang aja, oke nice Kita cari lagi para komandannya Nah itu ada temen-temen, langsung aja kita seret Oke nice Kita cari lagi komandannya, ini dia ada lagi Kita isep dulu darahnya ya Kita isep darahnya dia Nah darah kita nambah, seperti yang kalian lihat darah kita nambah Hap, hap, hap Oke nice Ini dia ada komandan lagi, kita lanjutin Kita isep darahnya Oke nice Langsung kita cari komandan lagi Oke nice Kita ke komandan gerbang temen-temen Oke, cakep Gerbang kebuka Dan disini si Akechi ini uniknya bisa ngisep darah Ininya sendiri temen-temen Lihat tuh Dia bisa ngisep prajuritnya sendiri anjir Jahat banget Emang kalau di filmnya itu dia emang Karakter yang lumayan jahat ya Bahkan prajuritnya aja bisa diserang anjir Gila Oke kita lanjut ya Kita menuju tempatnya si boss Raja Duit Oke ada komandan lagi, kita serang aja Yup Kita ilmu aja Oh ilmunya keren nih Ada ijo-ijo nya ya Kayak aura gitu Gila Paten banget Oke kita bakal lawan ini ya Robot emas Kita serang Wait Kita serang Wah dia mau maju Hop 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 Oke bentar lagi dia kalah Nice Hop 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 Oh kek Oh dia mau maju Hop 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 Oke nice Gerbang kebuka Oh dia bisa nyerang prajuritnya sendiri anjir Jadi kasian gue mau prajuritnya Nih coba kita Coba tuh Prajuritnya diisep darahnya no Bisa juga ternyata Bukan lawan doang Coba kita coba lagi ya Tuh Gila Gila Oke kita lanjut perjalanan temen-temen Basara up Kita cari komandannya lagi ya Oke itu dia ada KG3 Oke nice Langsung kita lawan boss Uh duit banyak banget ini Oke kita menuju raja duit Itu dia temen-temen Langsung kita ulti ya Beuh Hmm bacok bacok Wah disini dia Masih ngasih duit ya Komandan-komandan kita jadi musuh ya Sial banget Komandan kita jadi musuh Berpihak ya Wah gila komandan kita Berpihak semua Oke kita isep darahnya Darah kita penuh lagi Kita ilmu lagi Uh masih kuat Kita hajar lagi temen-temen Oke nice Kita menang Wah para kalian para Berkeheanat semua ya Kaur Itai 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 Sakit 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 artinya ya Ya oke temen-temen mungkin sampai sini aja gue mainin game Senggoku Basara Hero S2 Mungkin nanti gue bakal pakai karakter yang lain ya Tapi bakal main Senggoku Basara lagi temen-temen Memakai karakter yang lain Oke sekian aja video gue kali ini Gue Ginza Yunus pamit Bye Senggoku Basara selamat menikmati